Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alir Aiz Di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di Medan Tempatnya ada di Katamco Lane Dan gue mau review mobil-mobil dari customer HSR Wheel Yang ada di Medan Langsung aja tanpa buah waktu lama lagi Kita lihat mobilnya Ini dia, halo bro Oke Wede, abangku Agak sini boleh bang? Oke, siap Bang, boleh perkenalan diri dulu bang? Oke, perkenalkan Nama saya Aan Saya dari Binjing Salam dari Binjing Salam dari Binjing Salam dari Binjing Jangan dipukulin Oh iya 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 Oke Bang An, kalau di Medan biasanya ada Marga Marga nya apa bang Ani? Kalau Marga saya orang Melayu Oh Jadi saya tidak ada Marga Oh gitu Baru tau gue ternyata di Sumatera Utara ini belum tentu semuanya punya Marga Betul Oke, oke Bang An, di belakang kita ada mobil apa ini bang An? Mobil Starlet SEG tahun 95 SEG tahun 95, oke Manual ini ya? Manual 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 Bang An, kenapa pilih mobil Starlet ini? Eh, karena saya suka-suka yang klasik gitu Klasik? Iya Demen-demen yang agak Demen yang klasik ya Ini jadul-jadul gitu ya? Jadul gitu Tapi ya untuk kendaraan ya Kalau orang enggak Oke Yang anak-anak muda Baru gue mau nanya ya kan? Untuk Pini gimana ini? Demen yang old school juga apa? Iya 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 Yang newbie ya kan? Fresh train Iya 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 Oke, emang suka demennya berarti yang old school gini Kenapa sih bisa senang suka mobil-mobil tua gini gitu? Jadi gini, kita sebenarnya mau tampil beda Tapi dengan budget yang rendah Iya kan? Oke Tampil beda Iya Dengan budget yang rendah itu adalah jalan ninja para pencinta mobil klasik Betul Tapi bang, denger-denger Mobil klasik itu juga perawatannya juga enggak main-main loh Betul, betul Nah, tapi untuk Starlet sendiri Untuk mencari spare part-nya itu masih banyak ya Oh Masih banyak sekali kalau Starlet Bisa dikanibalin lah ya Oh betul Betul Maksudnya bisa pakai barangnya mobil apa, mobil apa gitu ya Apalagi kita barang Toyota Betul Toyota ya tahun ke tahun ada terus gitu kan? Dan pasti barang-barangnya juga mungkin enggak akan jauh beda Iya 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 Oke oke Terus udah berapa lama nih bang? Meminang Starlet kesayangan abang ini? Untuk meminangnya kebetulan baru 8 bulan 8 bulan 8 bulan Nah, gimana tuh pengalaman bangaan selama 8 bulan pakai mobil Starlet ini? Oh yang pertama ya waktu baru ngambil kita ada kendala sedikit memang Kendalanya di sektor? Di kopling dia Jadi waktu jalan Oh koplingnya, master kopling Iya nggak mau jarang dia Apa ada di atas sentral itu yang bocor Oke Itu aja sih sebenarnya Kalau yang lain masih aman Masih aman? Masih aman Enak gak sih bawa Starlet? Nanti kita coba lah Nanti kita coba Menurut bang Aan sendiri gimana Masih worth it gak sih? Beli Starlet pada era 2002 ini? Masih Masih sangat-sangat enak lah makinnya Di bodinya pun gak ketinggalan loh ini bodinya bulat ya kan bodinya bulat-bulatnya masih sama-sama kayak model-model brio lama pun masih begini iya betul ini pun untuk segi tenaganya dia 1,3 sih 1300 1300 itu kenceng loh brio aja cuma 1200 betul jadi untuk memakai kita masih nyaman lah Oke segi tenaga ya untuk dari segi tenaga bodi juga bodi masih bagus masih masih milenialah betul masih timeless lah nggak kalah nggak kalah cantik iya betul-betul ini kalau gini-gini abang ikutan komunitas nggak sih kebetulan sih saya baru ikut komunitas ISC Indonesia Starlight Community betul asyik tapi belum ada nomor lambungnya masih baru kan Oke kenapa ikutan komunitas yang pertama kita mencari saudara lah Oh ya pasti mencari saudara kebetulan saya mau bilangkan saya asli orang Palembang Oh Allah ya tapi saya tinggal stay dan kerja di sini Oke itu yang pertama yang kedua kita kalau di klub ini bisa berkomunikasi mencari spare part Oke enak kita tanya sini tanya situ kan bisa kita mendapatkan barang yang cukup murah nah betul ya orang pasti harga udah miring lah betul itu cuma nah itulah gunanya kita ikutan berkomunitas jadi buat temen-temen yang belum punya komunitas nggak ada salahnya kok ya Bang ya untuk gabung cari ini cari referensi Bangan selanjutnya gue mau nanya nih ini modifnya udah apa aja nih Bang kalau modif kebetulan ini masih original kecuali vela kecuali vela kalau cet ya mungkin kan kan udah lama udah rata-rata mulai kita iya iya perbaiki lah kalau dari segi apa interior interiornya semua original lain sama radio ya karena itu udah disyapkan penambahan ya nambahan aja namanya juga entertainment kan betul pada zamannya kan belum ada kan betul makanya harus diganti kalau vela sendiri pasangnya dimana di Bangan di racing lain bingg racing lain racing lain bingg oke nah Bangan boleh ceritain nggak pengalaman Bang Aan waktu ganti vela ke racing lain bingg itu seperti apa Oke pengalaman pengalaman saya di sana yang pertama dari segi pegawainya ya pegawainya itu ya ramah-ramah Alhamdulillah dan memberikan informasi yang baik tentang velg Oke jadi informasinya udah cukup jelas lah ya jelas customer jadi buat teman-teman yang nggak yang nggak ngerti-ngerti banget tentang mobil nggak papa dateng aja di situ kan kita udah ada staffnya juga yang nanti bisa ngasih referensi referensi dan pun kita bisa mengakses ada aplikasinya ga ya ada disitu ada kita bisa akses jadi di eh HSR sendiri itu memang mempermudah kita sebagai customer Oke gitu ya sih karena ya memang itu salah satu tujuan kita kita nggak mau orang mau modif itu agak susah gitu betul harus gampang aja nggak ngerti cara modifnya tinggal datang ke toko kita bisa konsultasi masih nggak paham juga buka YouTube di HSR banyaklah referensi-referensi modifikasi Bang Aan mau tanya nih ada kritik atau saran nggak buat HSR kalau kritik nggak ada ya mungkin masukkanlah boleh 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 lebih ke bukan masukkan sih lebih ke eh terima kasih lah kepada ini kepada HSR karena kita sebagai pelanggan itu diberikan referensi banyak sekali tentang bentuk-bentuk velg model velg jadi memang tim-tim inovasi dari HSR itu luar biasa menurut saya Alhamdulillah itu untuk teman-teman mungkin yang belum bergabung atau belum punya HSR ya saya rekomendasikanlah karena untuk mengakses membelinya terjangkau juga harganya betul harganya mongsi terjangkau terjangkau supaya bukan hanya yang punya duit doang nih bisa modif tapi yang pas-pasan juga kita kan boys will be boys mainan-an doang yang berkembang kan dulu kan main mobil-mobilan betul sekarang mobil beneran oke bangan sekali lagi terima kasih banyak susah selalu buat bangan mudah-mudahan velg dari HSR ini bisa membawa bangan keliling-keliling bersama keluarga juga amin amin siap segitu dulu video kita kali ini boy gua Lira Isirudiri jangan lupa ingat velg yang ingat HSR semalamualaikum selamat sore